Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian Kali ini gue mampaikan kembali itu berita dan rumor transfer dari sepak bola repot terbaru Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan fit baru lainnya Berita pertama yaitu, Southampton dan Tottenham Hotspur sepakati transfer Pierre-Emile Hotspur Yang menarik, Hotspur tergolong pemain yang jalan cedera Tercatat kali terakhir di absen karena cedera yakni pada 2013 silam Southampton dan Tottenham Hotspur telah menemui kata sepakat terkait harga transfer gelandang desain tersebut Seperti dilansir dari Daily Mail, Hotspur telah diizinkan untuk melakukan negosiasi gaji dengan Spurs Southampton akhirnya menerima tawaran Tottenham sebesar 20 juta euro Sebelumnya Spurs hanya membuka negosiasi senilai 15 juta euro Everton juga bersedia merekrut Hotspur dengan duit yang sama Namun pemain asal Denmark itu lebih tertarik pindah ke Spurs Ada pun kontrak Hotspur di Southampton bakal habis pada Juni 2021 Alias akhir musim depan, tidak termasuk dalam paket tukar Spurs juga menyebabkati tawaran Southampton sebesar 12 juta euro Untuk perpunenkan fullback Kylie Walker-Peters yang dipinjamkan pada paru musim kedua Everton pun dikabarkan berminat merekrut Hotspur Namun pemain asal Denmark itu lebih tertarik pindah ke Spurs Hotspur sebetulnya menyebabkan sebagai kapten Southampton Sebelum penangguhan kompetisi Namun status tersebut dicopot oleh manajer Alp, Hassen Hoetel Setelah sang pemain menolak perpanjangan kontrak pada awal Juni lalu Berita selanjutnya itu Ex gelandang Manchester City, David Silva makin dekat ke Lazio Media-media telepon mewartakan bahwa Silva sempat terlihat makan malam bersama direktur olahraga Lazio Yaitu Igli Tare pekan lalu Mantan gelandang City tersebut, David Silva dikabarkan setelah lagi bakal bergabung Dengan klub seri A Italia, Lazio Nicola Skira, salah satu wartawan terkenal Italia melaporkan bahwa pihak Lazio sudah berada dalam tahap pembicaraan lebih lanjut untuk mengontrak Silva Dalam ceritanya pada Kamis kemarin, Skira meninformasikan bahwa Silva hampir menekan kontrak selama 3 tahun Dengan gaji senilai 3 juta euro Plus bonus per musim Presiden Lazio, Claudio Lotito dikatakan sudah berharap pihaknya dapat mengamankan tanda tangan Silva dalam beberapa hari mendatang Silva akan meninggalkan City selama 10 tahun karirnya di kubu Etihad Dengan status bebas transfer selesai Liga Champions musim ini selesai Kan Silva untuk pindah ke Lazio terbilang terbuka Apalagi Ben Colestes sukses mengamankan tiket Liga Champions musim depan Lazio pun diperkuat 3 kompatriot Silva Selain Lazio, Silva juga diisukan hijrah ke klub Uni Maret Arab Yakni Sabab Al-Ali dan Al-Nasr Opsi lain bagi Silva yakni pindah ke Major League Soccer Untuk bergabung dengan klub milik David Beckham yaitu Inter Miami Ata pulang kampung ke Liga Spanyol dengan klub lamanya Valencia Ada pun pada musim penutup Silva di City yang mencetak 6 gol dan 10 asis dalam 27 penampilan di Liga Primer Inggris Berita selanjutnya itu Liong siap lepas Hossem Awar ke Juventus Segini harganya Sebuah kabar gembira datang bagi Juventus Gelandang incaran mereka Hossem Awar siap dijual oleh Liong di musim panas nanti Juventus diketahui tengah berburu gelandang baru di musim panas ini Mau Rizzo Sari membutuhkan gelandang yang bisa mengeksekusi gaya bermain Sari Balnya Setelah musim ini para gelandang Juventus kurang maksimal untuk melakukan itu Salah satu nama yang sempat muncul ke permukaan adalah Hossem Awar Sari diberitakan jatuh hati kepada sang playmaker yang tampil menawan di squad Liong Calcio Mersato mengklaim bahwa Juventus berpotensi mengamankan tanda tangan Awar Pasalnya pihak Liong siap menjual sang playmaker di musim panas ini Menurut laporan tersebut Liong baru-baru ini mengontrak Juventus terkait ketersediaan Awar di musim panas ini Mereka diberitakan menegaskan bahwa Awar bisa didapatkan di musim panas ini Namun mereka meminta Juventus untuk menembus sang playmaker dengan harga yang cukup mahal Sang playmaker dibanderol di harga 70 juta euro di musim panas ini Dan pihak Liong ogah menurunkan harga jual tersebut Laporan itu juga melansir alasan mengapa Liong memutuskan untuk menjual salah satu pemain terbaik mereka Seperti yang sudah diketahui, Liong dipastikan gagal lolos ke zona Eropa musim depan Pasalnya mereka yang finish di peringkat ke-7 kelas pemain akhir, League One Agar tenaga kompetitif musim depan, mereka butuh tambahan beberapa pemain berkualitas Jadi mereka terpaksa menjual Awar sebagai salah satu pemain termahal yang mereka miliki saat ini Musim ini Awar memiliki statistik yang apik bersama Liong Pemuda 22 tahun itu dicatat membuat 9 gol dan 7 asis dari 38 penampilan untuk Liong di musim ini Berita selanjutnya itu Kontrak Willian aman selanjutnya Arsenal kebut transfer Pilipe Coutinho Penyerang sayap Chelsea, Willian dilaporkan telah menyetujui kontrak 3 tahun yang ditawarkan Arsenal Ia diimiming gaji 100 ribu poin sterling per pekan Spekulasi seputar masa depan, pemain internasional Brazil itu menghangat seiring dengan kontraknya di Stamford Brick yang akan habis akhir bulan ini Klip bocoran baru-baru ini dari video game PS21 mengonfirmasi pemain berusia 31 tahun itu sedang menuju ke Stadion Emirates pada musim 2020-2021 Menurut Espin, penyerang berpengalaman tersebut telah menyetujui kontrak 3 tahun dengan The Gunners Dan kepindahan diharapkan akan diumumkan sebelum akhir Agustus Willian sejatinya ingin tetap bersama Chelsea Tetapi The Blues tidak siap untuk memberikan perpanjangan 3 tahun karena kebijakan mereka Tak memberikan kotak jika panjang ke pemain di atas usia 30 tahun Willian performanya tergina si skuad asuhan Frank Lampard musim ini Ia mencetak 11 gol dan menjembangkan 9 asis dalam 47 penampilan di semua kompetisi Arsenal juga dikabarkan selangkah lagi meminjam playmaker Barcelona yaitu Filipe Coutinho Pemain internasional Brazil itu telah menghabiskan musim ini dengan status pinjaman dengan Bayern München Sementara Barcelona tidak menginginkannya lagi dan ingin melepas secara permanen Namun hingga bursa transfer dibuka belum ada penawaran resmi untuk pemain berusia 28 tahun tersebut Sport mengklaim Barcelona ancang-ancang untuk meminjamkan Coutinho lagi Arsenal diklawi tertarik untuk memakai jasa Coutinho dan memiliki hubungan yang dekat dengan agennya Yaitu Kia Jurubacian Laporan tersebut mengindikasikan bahwa The Gunner sekarang dalam tahap lanjut Dalam pembicaraan dengan Barca dan segera membuat pengumuman Selain membawa Coutinho, Arsenal juga dikabarkan akan mendatakan gelandang Atletico Madrid Yaitu Thomas Partey dan Willian Yang kontrak aja Chelsea akan habis Berita selanjutnya yaitu Barcelona siap tawar Cagler Soyuncu 40 juta euro Raksasa La Liga, Barcelona dikabarkan berencana melayangkan tawaran menggiurkan untuk boyong Back Leicester City yaitu Cagler Soyuncu Semenjak kepergian Harry Maguire ke MU pada musim panas tahun lalu Soyuncu langsung menyelamat sebagai figur sentral di belakang Leicester Secara luar biasa, Soyuncu mampu menunjukkan performa apik bersama Leicester City musim ini Back 24 tahun itu pun kabarnya tengah diincar oleh sejumlah klub top Inggris Rupanya keterlarikan terhadap Soyuncu tak hanya datang dari Inggris saja Klub top Eropa juga ada yang berniat meminang back internasional Turki tersebut Kini seperti dilansir ATV Sport, performa impresi Soyuncu ternyata membuat Barcelona kepincut dan berniat memboyongnya ke Camp Nou Tak tanggung-tanggung, Barcelona diklaim siap menggelontorkan dana mencapai 40 juta euro untuk mengwujudkan keinginannya mereka menggeliat Soyuncu Soyuncu sendiri diakini siap menaikkan kontrak selama 5 tahun Jika Barcelona dan Leicester mencapai kata sepakat perihal nilai transfer Ketertarikan Barcelona terhadap Soyuncu merupakan hal wajar Karena sektor belakang memang menjadi fokus utama pembunahan Blaugrana pada musim panas ini Semakin menanggungnya geriat piku dan performa tidak konsisten ditunjukkan oleh Clement Leicnet Serta Samuel Umtiti membuat Barcelona ingin menggeliat ke tengah baru Selain Soyuncu, sebelumnya Barcelona juga sempat dikaitkan dengan beberapa nama lain Seperti Eric Garcia dan Pau Torres Berita selanjutnya itu, Liverpool incara back Norwich City Juara Liga Inggris musim ini Liverpool dikabarkan berminat mendatangkan back-up degradasi Kali ini zaman Lewis lah yang menjadi incaran The Reds Lewis sendiri adalah salah satu bintang muda yang menonjol bersama Norwich City Meskipun akhirnya mereka terdegredasi ke divisi kempenenship musim ini Di lansia dari Daily Mail, Lewis sendiri juga telah ngebut untuk bergabung bersama Liverpool di pusat transfer musim panas ini Meskipun kedua klub belum juga sepakat, perihal nominal transfer yang meski ditebus Berita terakhir itu, negosiasi dengan Ben Kilwa tersendat Chelsea dekati back-sevilla ini Chelsea dikabarkan tengah mendekati back-kiri milik Real Madrid, yaitu Sergio Reguilon Pembicaraan antara dua belah pihak kabarnya sudah mencapai tahap lanjutan untuk proses transfer Beberapa nama back-kiri yang sempat dirumorkan masuk dalam teftar beli Chelsea yaitu Nicolas Tagliafico dari Ajax Dan wingback kiri Atalanta yaitu Robin Gosen Dan kini menurut kabar dari Espin, Chelsea kabarnya tengah mendekati back-kiri Real Madrid, yaitu Sergio Reguilon Back-Brusia 23 tahun itu saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Sevilla Dan akan kembali ke Madrid pada saat peminjamannya berakhir pada tanggal 22 Agustus mendatang Namun Juliana Petugi sebagai entrenador Sevilla dikabarkan masih ingin bekerjasama dengan meminjam Reguilon untuk musim selanjutnya Seirik Reguilon telah menjadi pilihan utama sang pelatih untuk mengisi post back kiri di Sevilla Akan tetapi Reguilon sendiri kabarnya ingin mencari pengalaman serta tantangan baru dan ingin berkompetisi di Premier League Sejumlah klub seperti EMU, Tottenham Alspur, dan Inter Milan dikabarkan tertarik dengan Reguilon Namun sejumlah sumber termasuk Espin menyebutkan bahwa Chelsea sekarang difavoritkan untuk mendatangkannya Chelsea kabarnya bisa mendapatkan jasa Reguilon dari Sevilla dengan mahar sekitar 25 juta euro Namun saat ini negosiasi dikabarkan tengah berlangsung Dan kesepakatan masih belum menemui titik temu Apakah kesepakatan akan berupa peminjaman ataupun pembelian permanen? Kayaknya sekian aja inilah sosok popular kali ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya Terima kasih semuanya, salam olahraga